Allah wakbar netes guys Jasmine sudah di dalam kos-kosan Oke guys, balik lagi bersama gue It's your boy, FTVD tutorial, Fadilski Nah kita sekarang lagi di FGarage Seperti biasa, kayaknya stok lagi penuh nih guys ya Coba kalian, ada yang mau bayarin kah di FGarage? Anjay jadi pedagang gue ya Nah tapi hari ini Jadi disini gue pengen update stok Ini ada NMAG Baru pulang, terus ada si Roxy Abis itu ada si Scoopy Nah ada kunci siapa nih? Kunci Jasmine guys, jadi hari ini Ini guys ya hari ini, waduh Ada helm gojek, helm AGV Jadi gue taruh semua disini, nah jadi hari ini Jadi gue pengen kasih tau ke temen-temen semua Kalau hari ini gue pengen Bawa motor gue ke mekanik gue Untuk bener-bener di medical check up Sampai bener-bener dia ini Bisa dibilang Harus Sembuh, harus super fresh Harus normal lagi Biar bisa mengaspal Bareng di jalan lagi bersama dengan temen-temen gue guys ya Dengan blue risky Dengan muhaldilana segala macem Karena sebenernya banyak banget Tahun-tahun kayak bang Ayo dong reining ke Bandung, bang Coba kalian komen di bawah Kira-kira gue Selain dari Jakarta Atau BSD atau Bintaro Gue harus keluar kota kemana guys ya Coba komen di kolom bawah Nah jadi hari ini Kita akan Nyalain si Jasmine Tapi mungkin kayaknya gue gak bakal kasih liat ke kalian Karena Mekanik gue juga lagi buru-buru Ini juga lagi Jumatan Jadi nanti abis ini Gue bakal Lanjut Videonya pas udah disana mungkin ya Karena disini nanti kita akan Kita taruh dulu nih Seperti biasa Tuh Pas ada akinya Jadi nanti nih Insya Allah Kalo gak starter dorong Gue ganti Pakai aki yang lama lagi tuh Aki lama itu Yang penting nyala dulu Jadi nanti ini akan dibawa Oke Jadi kita akan nanti lanjut lagi pas udah disana Buat temen-temen yang baru Jangan lupa subscribe dulu Karena tahun ini kita akan menuju ke Seratus ribu subscriber guys Jadi nanti Kedepannya gue bakal kasih konten yang menarik Apakah kalian menantikan Bucin vlog gue lagi Oke Komen di kolom bawah juga ya Peace Nanti kita akan lanjut lagi guys Oke guys Jadi sekarang gue udah ada di pom bensin Dimana nanti gue kecewakan sama Mekanik gue yang ngehendasi jasmin Gila nih Suhu gue sampe 116 derajat celcius guys Jadi sekarang gue lagi ngehendasi bensin Dan ini Gue ngeri-ngeri Gue gak mau matiin Apa namanya Gue takut sih sebenernya Kalo gue matiin Nanti gak mau nyala lagi Tuh Nanti selesai Tengah segala macem Jadi gue lagi nunggu okian Nanti dia bakal dateng Dan ini motor bakal nginep hari ini Jadi tuh gue hari ini pake krapot Atau si Leofin Jadi pake info saya guys Vlog Bang Fadil hari ini Jangan lupa yang baru subscribe Dan nanti kalo udah sembuh jasmin Dan prosesnya seperti apa Gue bakal update disini Nah guys Gue juga mau cerita Jadi kebetulan gue juga parkirnya Tempat parkiran mobil Suara kenal akut adem Tapi gue baru pertama kali Liat juga surat 14 Kita sih gak pertama kali Menurut kalian normal atau enggak ya Tapi mungkin gue lagi panas banget sih Tahu wakbar netes tuh guys Nanti sampe netes tuh Nanti ya Air radiator atau apa Gue gak tau udah tuh Ayo udah ganti Jadi abis ini Kita langsung Nanti lagi tunggu om kian Om gua Sekaligus dia mekanik Yang bakal ngehandle jasmin Nanti kita bakal lanjut lagi guys Sumpah Sumpah Ini air apa ya Netes terus tuh deh Tunggu-tunggu dong Netes terus guys Sama ya guys Nanti ini serem banget cuy Gila Ini pokoknya bakal gue Sembuhin balik nih Sampai normal banget Nanti baru Kita akan lanjut lagi Oke Tuh guys setelah 5 menit langsung dateng Om Mian Hai dulu dong Yang bakal ngehandle Su jasmin nih Bakal sembuh lagi nanti guys Jadi nanti Ini kita bakal langsung ke tempatnya Om Mian Tempatnya sebenernya tuh kayak Yang tau-tau aja Jadi nanti kita akan lanjut lagi guys Oke guys Jadi sekarang gue udah sampe Ini belum dimatiin Sungguh gua sekarang 119 derajat Dan ini di bawahnya masih netes-netes guys Tuh Jadi tempatnya tuh kayak di Ya Inilah Jadi kayak di perumahan Sedihnya bukan perumahan sih guys Kayak di semi-semi perkampungan gitu Dan Om Mian nih emang udah pegang motor gua tuh udah cukup lama guys Jadi kayak Eee Dari gua Bisa dibilang SMA kali ya Dari gua SMA udah Tuh Tuh Tiba-tiba mati Tiba-tiba mati Tiba-tiba mati Terus dia terus netes Tuh Aduh Oh my god Jadi kayaknya Jasmin nih emang butuh Butuh bener-bener di Eee Recap ulang kali ya Atau misal dibenerin ulang Sampai kalo kalian bisa liat nih Speedometernya tuh tidak Ada muncul lagi tuh Udah di kontak on padahal Tuh Aduh Pengisian Pengisiannya kali ya nih Kok bisa sampe netes gini sih Tuh Sampai overheat loh guys Apanya Headnya Iya headnya sekalian ya Tuh guys Jadi nanti sekalian pokoknya Semuanya harus di Dibenerin Di Restorasi ulang Supaya ketika gua mori Gua ngevlog juga Monten buat kalian semua Hasilnya bisa maksimal Oke Nih guys Aduh Aduh Parah banget dah Oke Nanti bakal dinaikin ke Ruangan itu Nih kita lagi dimana Cinangka ya Lagi di daerah Cinangka nih guys Gila Kok sampe bau gitu ya om ya Panas ya Oke guys jadi nanti kita akan lanjut lagi Pas proses Penaikan seperti apa Oke guys jadi sekarang Jasmine sudah di dalam kos-kosan Nah ini jadi nanti bakal di Bisa dibilang Di restorasi ulang semuanya Dari penyebab netes itu kenapa Itu bakal di Cari tahu Entah itu karena dari radiatornya kotor Atau nanti dari bisa dari Kiproknya atau segala macem Jadi so far analisanya itu Dari 3 hal Pokoknya dari Aki Kiprok Atau enggak sepul Dari 3 ini Karena penyakit dari ZX6 itu Mayoritas di 3 faktor tersebut Terus nanti ini bakal nginep dulu Jadi disini Tuh Jadi om ya itu juga nge-handle beberapa motor Tuh kalau kalian bisa lihat Cahayanya juga agak kurang Ini yang mendukung ya disini ya Karena belum ada lampunya Jadi nanti disini tuh Dia bakal ngerjain beberapa motor juga Ini si Jasmine bakal nginep Berapa lama nih om kiri-kiri om? Proses Tergantung ini sih Tergantung ke tersediaan Ketersediaan Jadi nanti disini Tuh disini tuh ada beberapa motor custom juga guys Ini customer-customer om Ian juga Jadi nanti kita bakal Tinggalin si Jasmine disini Untuk beberapa saat Jadi nanti buat Teman-teman semua Gue bakal update terus Kabar terbaru mengenai Jasmine Doain aja Semoga cepet sembuh Dan gue bisa nge-asphal kembali Dan sekarang saatnya gue pulang naik R1M ya? R1M Naik R1M ya om Ian Jadi tuh One 3 Squad Anjay Jadi nanti hari ini Setelah drop motor Di kerajaan ya om Ian Kita balik lagi Naik R1M guys Oke thank you banget yang udah nonton Vlog singkat gue hari ini Jangan lupa di like, share, comment, subscribe Tempat tuh bener-bener kayak Tuh kalian bisa liat view nya ya Bener-bener Perkampungan seri-seri perkampungan gitu guys Dan disini juga kalian bisa liat ada pabrik roti Terus ada ya kayak gitu lah pokoknya Jadi nanti kita akan lanjut lagi di vlog selanjutnya Jadi mungkin kedepannya gue bakal upload video-video yang tidak bergabung dengan Jasmine dulu untuk sementara Entah bucin vlog atau review motor orang RMO lagi atau apa Oke Buat teman-teman semua yang mau ngasih saran atau masukan atau apapun itu Bisa komen di kolom bawah Atau bisa DM gue di Instagram Oke I'll see you next video I'm Fadilski Sending out Bye bye Peace